Intro Atau biasa disebut warganet Membongkar helikopter yang dipakai ganjar peranowo Saat menghadiri pernikahan adik menteri agama Yakut Kholil Komas di Rembang Warganet bernama Zaki Amali Dengan akun twitter Zaki Amali menuliskan Ini adalah helikopter yang digunakan oleh gubernur Jawa Tengah Ganjar peranowo ke acara pernikahan adik menteri agama di Rembang Kemudian Zaki Amali menuliskan Sumber footage video dapat dilihat pada youtube Dan sumber informasi dari berita resmi Ia menyertakan sebuah link berita Dari regional kompas Ganjar peranowo naik helikopter Hadiri ngunduh mantu adik menak Zaki kemudian menuliskan Perhatian tanda panah warna putih heli Garis-garis warna badan heli Bagian atas serta pintu memiliki kemiripan dengan Heribel 407 Teregister dengan nomor ekor PKJCH Untuk menguatkan identifikasi Mari tengok flag story Flag teradar 24 Pada tanggal 13 Heli PKJCH terbang dari arah Semarang ke Demas Sekitar pukul 9 Helikopter PKJCH Helikopter PKJCH dimiliki oleh PT Pura Wisata Baruna Perusahaan ini adalah bagian dari Pura Group Salah satu perusahaan percetakan terbesar di Indonesia Lokasi pabrik di Kudus, Pati Jateng Dengan pakai heli, gubernur sumbang emisi lebih tinggi dibandingkan dia yang pakai mobil Pemimpin harusnya menjadi contoh dalam upaya menjaga iklim dari paparan emisi berlebihan Krisis iklim di depan mata Di Jateng banyak yang terancam tenggelam akibat krisis iklim Ia menyertakan sebuah link berita dari Solopos Puluhan desa di Demas terdampak banjirop terparah sayur Tweet tersebut mendapatkan banyak respon dari masyarakat Zee, hebat banget gubernur Jateng Banjirop pun tidak menyurutkan beliau buat gondangan Rai Jateng tercinta dah biasa ditinggal gubernurnya Karena mereka saing banget sama beliau Ntar juga dipilih lagi Kemudian, Kibonorejo Ini gara-gara ada yang upload demak banjir dan ganjar takut telah datang Saya naik heli, salah saya di mana? Harap siap jawab kalau ada pertanyaan seperti ini Kemudian, Ubaidillah Yusuf Mungkin gak mau ke jebak macet karena banjir di Demas Katanya, Semarang Rembang bisa 7 jam kalau macet Nanti ke jebak macet bisa telah datang ke acara Kita husnudun saja, beliau ingin datang tepat waktu Agenda lagi banyak, biar bisa satset-satset Bebryan, ini kalau bukan bayar sendiri berarti ganjar terima gratifikasi Karena datang ke kondangan itu urusan pribadi Hasbi, kalian mesti sadar dong Jalan banjir Gak mungkin gubernur yang capres ini banjir-banjiran di wilayahnya sendiri Nanti kena foto dan protes warga Apa kata dunia? Amoba 69 Kenapa harus pakai helikopter? Apa gak mau lewat jalan berlubang? Apa gak mau lewatin banjir? Kan di daerahnya Pak Ganjar Dan dia yang pimpin daerah itu Masa gak bangga dengan daerah yang dipimpinnya? Yang kayak gini mau jadi presiden Remuk negara ini DPR di Jawa Tengah sangat layak Untuk memakzulkan Ganjar Pranowo Yang masih berstatus sebagai gubernur Jawa Tengah Sekaligus bakal calon presiden BDI berjuangan Pasalnya, Ganjar dinilai lebih mengedepankan Kepentingan pencapresannya Dengan melakukan safari politik ke sejumlah daerah Ketimbang menyelesaikan persoalan terkini di Jawa Tengah Dimana ada 15 desa Di kabupaten Demak yang terendam banjir Safari politik Ganjar Sebagai bakal capres patut mendapatkan respon Dari DPR di Jateng Karena telah mengabekan tanggung jawab sebagai gubernur Ada baiknya ia segera didesak mundur Atau dimakzulkan Syarat pemakzulan Ganjar Pranowo Dari jabatan gubernur Jawa Tengah Sudah cukup dan memenuhi syarat Lantaran Ganjar sudah abe terhadap musibah Yang menimpa warganya Dalam hal ini banjir Rob didemak Ganjar justru memprioritaskan Kepentingan pribadinya Sebagai pacapres dari BDIB Dengan gencar safari politik ke berbagai daerah Ganjar dinilai telah memenuhi unsur lalai Dan tidak penuhi tugas sebagai gubernur Selain itu masyarakat juga menyoroti Safari politik Ganjar Dengan kepala desa sejauh barat Belusukan Ganjar Pranowo Ke wilayah kekuasaan gubernur Jawa Tengah Ridwan Kamil Dengan mengabekan banjir Rob didemak Sangat tidak elok Sikap semina-mina Ganjar Bisa saja menjadi imbas Dari pembiaran dari presiden Bahkan ia dianggap anak emas Untuk itu tidak ada pilihan Kecuali mendesak Ganjar Tidak lagi menjabat gubernur Jawa Tengah Itu akan jauh lebih terhormat Ganjar Pranowo Belakangan memang sibuk safari politik Kesembelah titik di Jakarta hingga Bandung Setelah dideklarasikan sebagai baca pres oleh BDIB Beberapa waktu lalu Padahal Ia masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah Untuk diketahui Waktu Andi ke rumah saya Itu menyampaikan Telah memberikan uang dan dana Untuk teman-teman di Komisi 2 Dan banggar Dan untuk Pak Ganjar Sekitar bulan September Dengan jumlah UST 500 Nah itu disampaikan kepada saya Hanya orang dengan nyali jiut Dan takut kalah bertanding secara fair Yang menggunakan kekuatan presiden Untuk memenangkan kontestasi Dalam pemilu 2024 Jika ingin pragmatis Memang yang paling mudah Untuk memenangkan kontestasi secara curang Tidak dapat dipungkiri Mesti menggunakan cara-cara pendekatan Kepada penguasa Yang di presiden yang memiliki kekuasaan Sebagai kepala negara Dan kepala pemerintahan Juga instrumen pemerintah Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu Kelihatan dari penampilannya Dari kerutan di wajahnya Kalau wajahnya celing Bersih Tidak ada kerutan di wajahnya Hati-hati Lihat juga Lihat rambutnya Wah kalau rambutnya putih semua Nah ini mikir rakyat ini Presiden aktif Bukan penentu tunggal Dalam menentukan kemenangan kandidat Dalam kontestasi Capres Atau Cawapres 2024 mendatang Namun juga bergantung Pada kandidat yang akan diusung Hanya orang-orang yang pikirannya picik Dan mengandalkan kecurangan Yang berharap kepada intervensi Presiden aktif Untuk memenangkan Pilpres 2024 Padahal cara-cara tersebut Tidak dapat dibenarkan Secara etika dan konstitusi Karena tugas presiden Bukan untuk mengintervensi Apakah memberikan dukungan Kepada kandidat manapun Tugas presiden Adalah harus memastikan Pelaksanaan pemilu Benar-benar jujur dan adil Sesuai yang diamanatkan Oleh konstitusi Hal ini yang juga berlaku Kepada Ganjar Pranowo Bahkan saat kunjungan Ganjar Pranowo Ke Jawa Barat Ia tampil dalam halal-behalal Kepala desa sejauh Barat Hal itu yang membuat netizen Semakin gerak Dengan cara-cara yang tidak etis Apalagi Ganjar Pranowo Seperti melangkai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Sebagai pemilik daerah Kontan saja postingan Ganjar tersebut Menjadi perbincangan warganet Tidak sedikit yang memandang negatif Cara kampanye Ganjar Dalam tweetnya Ganjar menuliskan Inilah teman-teman yang menjadi ujung tombak Pembangunan negara kita Kepala desa Dengan kesadaran peran itu Maka banyak sekali inovasi yang lahir dari desa Dan itulah kunci kemakmuran rakyat kita Alhamdulillah bisa berbagi inspirasi Dan belajar banyak hal Dengan teman-teman kepala desa sejauh Barat Terutama bagaimana mengoptimalkan potensi desa Sebagaimana yang selama ini dilakukan di Jawa Tengah Sehat-sehat selalu teman-teman Tetap jaga integritas dan beri pelayanan terbaik kepada saudara kita Kontan saja postingan tersebut mendapatkan respon negatif dari masyarakat Apalagi desa-desa di Jawa Tengah belum makmur Seperti rezim hybrid Ia memposting sebuah video dengan menuliskan Maaf Pak Ganjar Pranowo Saya mau tanya Bapak ini Gubernur Jawa Tengah Apa Gubernur Jawa Barat atau Youtuber Hal apa yang menonjol yang telah dikerjakan oleh Bapak selaku Gubernur Jawa Tengah Yang sudah dua priode Dan sudah terlihat hasilnya Berkaitan dengan upaya meningkatkan kerugunan di tengah keberagaman Silahkan Gampang saja Pak Setiap ada perayaan dari besar agama saya hadir Ternyata pemimpin hadir dalam perayaan itu sesuatu Ternyata Maka followernya akan banyak Bahkan ketika kemudian melalui medsos saya Ini hal kecil saja Orang ibadah Satu musola Satu kapel Sehingga potretnya dari luar dan dua-duanya lagi beribadah Itu hanya saya posting saja Itu ternyata luar biasa Dan itu ternyata viral Bapak Ibu Sederhana kan Kalau Bapak Ibu follow IG saya Mungkin Bapak Ibu adalah subscriber YouTube saya Sorry ya Bapak Ibu saya YouTuber Yang apa namanya ekstrakulikulernya jadi gubernur gitu Sebenarnya saya YouTuber gitu Kemudian TXT dari gak jelas Dari desa juara Indonesia juara menjadi desa baik Indonesia tangguh Dikomentari oleh MG Bang Uda David Hermansyah Lupa buatan obsetan jenengan Kemudian Anto suro Pak Ganjar KTP mana Rezim hybrid KTP saya hilang Kemudian Jack Nopo sambun ganto status gubernur Jawa Barat Atau Pak Kemudian ditanggapi oleh Sukaryo Rapopo Ben Pindah Kono Netizen MJ Aku sih positif singking aja Mungkin maksud beliau Jawa Tengah Taipo Atau salah cetak sepanduk itu Cecep Majid Lain gubernur orang nu Diundang malah gubernur nu Tayaaya prestasinya Itu teh kepala desa Jawa Tengah Sanes Rezim hybrid menanggapi Punten Patos alih fungsi Nandi Aidi Lako Iso Nyasar Pak Kemudian Kopi Kamek Memberikan komentar Sambil menyertakan sebuah video Mbak Ode Umar Bonte Saya Kena ingin Anis Pasbeda Menjadi pendidikan Keputulan saya juga Namanya Laode Basir Ya putra Sulawesi Tengah Raya Kebetulan lahir di Maluku Sebagai ketua umum DPP KMP Beliau kan mengatasnamakan Ketua umum DPP KMP Anda boleh saja Memiliki orang tua Atau mengaku Memiliki orang tua Menjadi penglawan negra ini Tetapi untuk menjadi presiden Sadar diri Yang sangat rasis seperti ini Memalukan lah Ya tika keilmuan itu Jauh lebih berarti Jauh lebih bermakna Daripada ilmu Dia sendiri Wah ya dia menimbulkan Bibit-bibit Yang menjadi Perjuangan kita selama ini Adalah merangkai persatuan Tuhan kebangsaan Jangan lukailah Nilai-nilai kebangsaan Ini juga membuktikan Ya bahwa Pak Ganjar ini Nggak cukup juga memberikan Contoh yang baik Dan benar kepada relawan Masa yang seperti ini Yang kita mau pilih Di lingkup internal Lingkup kecil saja Kalau saya sebagai pendukung Salah satu calon Katakanlah Masa yang kita jaga Itu marwah Itu lah Bertutur kata Bersikap Berbuat Berpikir Ya kita harus jerminkan Inilah jalan Boy Levat Jatiwetan Rusak parah Ini adalah Gitaruk Guling Nah ini Beresi dulu Beresi dulu daerahmu Nih loncat pagar pulang Saya melihat jalan rusak Di Provinsi Lampung Presiden Joko Widodo Meminta masyarakat Untuk melaporkan Jika ada kerusakan jalan Di daerahnya Alhasil Warga net langsung Beramai-ramai Melaporkan Kondisi jalan rusak Di daerahnya Salah satu akun Twitter Terverifikasi At The Mid East Bank Melaporkan jalan rusak Di Provinsi Jawa Tengah Nah lo Jawa Tengah Bukannya gubernur Yang seri upload Medsos ya Kok bisa Terdapat dua video Yang diunggah Pada video pertama Terlihat beberapa truk Dan bus Sedang melewati Jalan pantura Juwana Pati Jawa Tengah Nampak kondisi jalan Yang rusak parah Membuat kendaraan Harus berhati-hati Untuk melewatinya Dan video kedua Memperlihatkan Warga puncil pati Yang tengah berdemonstrasi Terkait jalan rusak Di wilayahnya Demonya harus Di medsos sekali ya Biar kedengeran Atau harus Undang presiden Ke lokasi Bagaimana gubernurnya Kenapa harus jauh Kemudian Monica Jangan lupa Daerah sendiri pak Sambil menyertakan Sebuah screenshot Dari sebuah media Demak Diterjang banjir Ganjar malah asik Kampanye di Bandung Kemudian Didi Kepala desa Sejabar Kapasitas Sampian sebagai apa Sampian mewakili Pak Ridwan Kamilka Daki-ndaki Bicara tentang inovasi Lah tanggung jawab Sampian aja Sampian kesampingkan kok Banjir Rop rendam Jalur Pantura Disayung Demak Lalim tersendat 7 km Solo pos Parah sekali kau Dulu Ganjar Pranowo Ngaku suka nonton Film porno Kini ditunjuk Sebagai capres PDIP Bukan pendukung capres gagal Bahaya Kalau sampai Ganjar Pranowo Terpilih sebagai presiden Bakalan banyak Raid Indonesia Yang akan mengalami Gangguan jiwa Sambil menyertakan Sebuah screenshot Dari media 25% warga cateng Alami gangguan jiwa ringan Terpilih sebagai presiden Kini ditunjukkan Kini ditunjukkan Kini ditunjukkan